Bujukan gambar lukisan jilid 12. Perselisihan kakak beradik seperguruan. Ciu Goan Yaui ia menanya, mementak cuma sebegitu suaranya, lantas dia berdiam, sebab di luar tahunya, orang telah menotok punggungnya, terus tubuhnya ditarik ke dalam perahu. Goan Yaui kaget, kembali ia mengeluarkan keringat dingin, ketika itu perahunya pun sudah diapit kedua perahu yang baru sampai itu. Kam Yaui berbisik, kita jalan berendeng, inilah bukan urusan, lama-lama rahasia bakal pecah juga, lebih baik kita perlahankan perahu kita, supaya kita ketinggalan dan lolos. Kabut masih tebal, dapat kita menyingkir dari mereka ini. Dengari kita milir menuruti angin, tidak nanti mereka dapat mengejar kita, bocah cerdas itu lantas saja mendapat pikirannya itu. Hei Ma Ciu Ganyau menggeleng kepala. Daya itu tidak sempurna, dia berbisik juga, memang kita bisa lolos tapi kita tetap dicurigai itulah berbahaya untuk rahasianya C.E. Pangcu. Tucu ini bingung sekali. Justru begitu, ia lantas mendengar suara jeritan ia menjadi kaget dan lebih bingung pula, apapula itu waktu terlihat dua bayangan orang dari perahu kiri berlompat ke perahunya, keduanya menanya keras, Ciu Tocu, mana loh Yocu? Sebelum Ciu Ganyau, sempat menjawab, kam jak kui sambil tertawa nyaring lompat maju memakai dua bayangan itu, dengan banderingnya ia menyerang. Tepat serangannya ini, dua orang itu tanpa berdaya kena terjamret, mereka menjerit, mereka memuntahkan darah, terus tubuh mereka terlempar ke sungai. Menyusul itu dari perahu kiri dan kanan itu terlihat pedang dan golok berkilauan terus terdengar suara yang berisik, Itulah karena sejumlah awak perahu itu pada berlari-lari untuk berlompat kendaraan airnya si kuda laut. Di saat yang berbahaya itu dari dalam perahu Ciu Ganyau terlihat satu tubuh berlompat keluar seraya memperdengarkan siula nyaring. Dengan begitu dia dapat dikenali sebagai Sin Heng Siu Sukim Som yang lantas saja turun tangan. Hanya sebentar, lantas separuhnya orang-orang dari kedua perahu yang meluruk datang itu pada terlempar ke air di mana jiwa mereka melayang, sebab mereka kena disampok dengan kebutan tangan baju yang lihai dari gurunya Jack Hui sejenak itu, sisa orang-orang kedua perahu kiri dan kanan itu pada merandek. Dari dalam perahu Goanyau lantas terlihat C.E. Chit muncul sambil membawa mayatnya Los yang dia berlompat maju terus dia berdiri dengan romen bengis mengawasi awak kedua perahu itu, dia pun lantas tertawa nyaring, seram terdengarnya. Segera orang-orang Pang Chuan itu mengenali ketua mereka yang dikabarkan sudah mati pada 10 tahun yang lalu itu, mereka kaget dan takut, hingga semuanya menjadi pucat mukanya dan guncang hatinya. Anak-anak, apakah kamu masih kenali aku si orang tua C.E. Chit tanya setelah dia berhenti tertawa, suaranya berpengaruh. Tidak tempo lagi, semua orang Pang Chuan itu pada menekuk lututnya. Lewat sudah saat yang genting, selagi cuaca cerah, ketiga perahu terlihat lagi menuju ke tempat yang ditunjuk Ciu Goanyau, untuk mereka menyembunyikan diri di sarang yang baru untuk sementara waktu itu. Tepat selagi matahari mulai selam di barat, dari dalam perahu terlihat C.E. Chit muncul bersama-sama Kim Som dan Kang Jack Hoi. Mereka mendarat, Kim Som tak sudi terlihat dalam dunia Kang O, dia menyerahkan Jack Hoi pada sahabatnya itu. Dia memberi hormat, lantas dia berangkat seorang diri. Dia cuma berjanji akan nanti bertebu pula. C.E. Chit dan Jack Hoi mengawasi orang sampai orang itu tak nampak lagi, berdua mereka menuju ke kota Tongtou untuk masuk ke dalam kota di saat seluruh kota sudah memasang lampu. Mereka menarik perhatian orang karena mereka tua dan muda dan ketua pangcoan itu di samping rambut dan kumisnya yang panjang, kakinya cuma sebelah hingga dia mesti berjalan dengan dibantu tongkatnya. Selagi berjalan itu, mendadak matanya C.E. Chit bersinar bagaikan kilat, itulah sebab sinar matanya itu mendadak bentrok dengan seorang yang dendan sebagai sastrawan, yang berjalan di sebelah depan mereka, meskipun orang itu terlihat hanya punggungnya. C.E. Chit dan Jack Hoi dapat melihat sikapannya dari kawan itu, ia melihat ke depan, ia tidak tahu siapa sastrawan itu, tapi K.E. Chit dan Jack Hoi lantas berbisik padanya, kau tahu siapa sastrawan itu? Dialah T.E. Chit dan Jack Hoi. K.E. Chit dan Jack Hoi gantak terlihat olehnya, maka itu. Aku mau memisahkan diri dari kau nanti kita bertemu pula di kuil Hwee Sinbyo di pintu barat, di sana aku menanti kau sekarang kau kuntitlah dia, untuk... Mendapat tahu di mana dia menaruh kaki, kau mesti lekas membawa kabar. Habis berkata, C.E. Chit nelusup ke sebuah gang di dekat situ. Kam Jack Hoi cerdik, ia tahu apa yang ia mesti lakukan. Habis mengangguk pada ketua pangcoan itu, terus ia susul si sastrawan yang tindakannya pesat, ia memernahkan diri kira tiga tombak dari orang itu, supaya ia tak usah dicuriga sekarang ia jalan perlahan seperlunya, agar ia tidak sampai ketinggalan. Di waktu sore itu, kota Tongtou ramai dan indah nampaknya, orang umumnya berjalan dengan tenang, tidak demikian dengan itu dua orang tua dan bocah, sebab mereka ada pikirannya masing-masing. J.E. Chionggan sering mengerutkan alis kadang-kadang dia memandang bengong ke sebelah depan seperti ada apa-apa yang diberarti, yang menyulitkan pikirannya. Kam Jack Hoi sebaliknya dibikin tegang hatinya karena ia ingat kitab ilmu silat Butong Pei yang dipercaya berada di tangannya ketua muda pangcoan yang sekarang menjadi ketua itu. Selagi berjalan itu, mendadak J.E. Chionggan memblok ke samping, masuk ke dalam sebuah gang kecil. J.E. Chionggan lekas menyusul ia mendapatkan gang itu rada sepi ia melihat tubuh jangkung dari Chionggan berlari-lari keras seperti bayangan. Syukurlah rembulah permai, kalau tidak, dia dapat menghilang, rupanya Chionggan kurang perhatian tindakan kakinya sampai kedengaran. J.E. Chionggan cerdik, kalau ia lari menyusul, Chionggan dapat mempergoki padanya, sebagai orang lihai, Chionggan bakal mendapat dengar tindakannya, karena itu, kebetulan di situ tidak ada lain orang, ia lompat naik ke atas genting, lalu dari genting ia melanjutkan penguntitannya. Chionggan berlari-lari sampai dia berhenti di depan sebuah rumah gedung, dia mengetuk pintu, hingga gelang pintu bersuara nyaring. Dengan cepat daun pintu terbuka. Baru pintu itu terbuka sedikit, Syukurgan sudah nyeplos masuk. Jiakhui menghampirkan rumah itu ia menuju ke chimce, di sini ia mendekam, untuk memasang telinga, kemudian ia menggaapkan kedua kakinya di payon, untuk membuat kepalanya meroyot turun, guna dapat mengintai ke dalam, ia melihat sebuah ruang yang lebar dan terang ke dalam mana Chionggan masuk bersama beberapa orang lain. Sekarang Jiakhui dapat melihat jelas wajahnya ketua Tianhangpang itu. Dia bermuka putih dan tampan, kunis dan jenggotnya terpecah tiga dan turun ke dadanya. Dia mirip seorang pertapaan. Dia begini tampan dan agung, kenapa dia menjadi orang sesat pikir Jiakhui, ia kagum dan heran. Guruku dan C.E. Supe bilang dia jahat, maka itu benarlah, manusia tak dapat dilihat romannya saja. Jiakhui diapit oleh enam orang Tianhangpang. Dia melihat kepada kawan-kawannya itu, lantas dia berkata dengan suaranya yang dalam, para tocu, tahu. Kah bahwa sekarang ini partai kita lagi terancam bahaya? Ke enam orang itu nampak kaget, mereka tidak mengerti, semua lantas mengawasi. Ketuanya itu. Jiaksyonggan menghela nafas. Kamu tidak tahu, inilah tak heran kata dia. Sebenarnya semenjak beberapa tahun aku si orang si jiye memegang tampuk pimpinan, aku bersyukur kepada kamu, kepada semua saudara, dengan bantuan sungguh-sungguh dari kamu, Tianhangpang telah memperoleh kemajuan hingga kita menjadi terpandang baik oleh kaum jalan hitam maupun oleh golongan jalan putih. Enam orang itu berbangkit untuk memberi hormat sambil menjura. Kami semua mengandal kepada pimpinan pangkau yang bijaksana, kata mereka. Kami tidak mempunyai guna, kami tidak sanggup menerima pujian pangkau, Sionggan memberi tanda agar semua orang itu berduduk pula, lantas dia tertawa-tawar. Sekian lama kita berada dalam ketika yang damai, tidak heran kalau ada di antara kita yang alpa, berkata ketua ini. Aku pun mungkin sudah kurang penilikan. Ketika aku menilik ke kota Kim Leng dengan kebetulan aku mendapat dengar halnya Kim Leng Jepa telah hilang jiwanya dipanggang Ieho Atai. Kali ini ketua ini mengakhiri kata-katanya itu dengan matanya menatap tajam kepada enam orang itu bergantian. Mereka itu kaget hingga mereka pada menggigil. Sionggan tertawa dingin ketika dah melanjuti, dua saudara Sian itu masuk dalam partai kita buat banyak tahun dan mereka sudah bekerja banyak buat kita, mengenai nasibnya yang malang itu, itu mungkin disebabkan perkaranya dengan Hiong Hoi Piao Kliok. Dua saudara Sian itu muridnya L.O.C.Y.M.P.U.C.H.Y.O.C.N.Kun, mereka lihai, meskipun Yu Eng Piu dan rombongannya lihai juga, dia orang bukanlah tandingannya. Sudah begitu, Kim Leng Jepa pun dibantu Bok Husiang Khoai, maka itu dipercaya mereka terbinasa di tangannya seorang lihai dari pihak lurus. Aku telah pergi ke rumah mereka, di sana aku diberi keterangan. Dan dua saudara itu pergi ke IE Hoa Tai tanpa mengajak kawan memenuhkan tantangan turunannya Kam Tai Hiap dari Liang Chiu, Hiu Lo Chiang Pue menyusul belakangan. Besoknya pagi, ketika ditengok wakil cabang kita di Kim Leng, dua saudara Sian itu kedapatan mati mandi darah dan Hiu Lo Chiang Pue tak ada di situ. Mendengar itu, keenam orang itu saling mengawasi dengan melongo. Masih ada lagi Jie Xiong Gan meneruskan, Aku menduga pihak Hiu Hoi Piao Kio dapat menerangkan sesuatu, aku pergi mengunjungi mereka. Yu Eng Piu omong dengan jujur, dia menjelaskan segala apa tetapi dia menyangkal campur tahu perkara pembunuhan itu, cuma dia menjelaskan juga bahwa sebelumnya peristiwa itu dia pernah melihat turunan keluarga Kam bersama gurunya, yaitu Sing Heng Siu Sukim Som, lagi berjalan-jalan di tepi telah gahian Bu Ou, bahwa beserta mereka itu ada Kue Kiam Chiu Chee Echit bekas Pang Chu Tian Hang Pang. Keenam hadirin itu kaget. Bukankah Pang Chu memilangi Chee Echit itu sudah mati, kenapa sekarang dia masih hidup satu di antara nyatanya, dia sangat heran. Jie Xiong Gan bersenyum berduka, akan tetapi matanya bersinar luar biasa, ia mengangguk. Warta kematiannya Chee Echit bukan warta palsu, ia berkata, perlahan aku menduga Yu Eng Piu salah mengenali. Lantas aku pergi sendiri ke warung teh di Hian Bu Ou itu, masih aku dapat melihat orang itu, dia memang mirip dengan Chee Echit, yaitu kakinya tinggal satu, akan tetapi Romannya, Romannya sangat berbeda. Hanya meski bagaimana juga, mestinya kedua saudara Sian terbinasa di tangannya orang berkaki satu itu serta Sing Heng Siu Su. Anggau tak kita cabang Kim Leng tidak sedikit, tetapi terang mereka sangat alpa, sudah siang-siang mereka tidak bersiaga, habis peristiwa pun mereka tak dapat membuat penyelidikan bahkan mereka repot berfoya-foya saja, maka itu sepulangnya ke markas, hendak aku menghukum mereka. Kam Jack Hoi tertawa di dalam hatinya, ia ketahui baik sekali Jie Siong Gan tengah mengelabdobi kawan-kawannya itu. Tak mungkin dia tak mengenali Chee Echit, yang terang dia tak dapat berbicara terus terang, sebab sulit untuk menjelaskan itu. Kalau nanti kau bertemu dengan Chee Echit, pikirnya, HMM kau tentu tak ada tempat untuk menaruh mukamu. Anak muda ini terus memasang telinga, dua saudara Sian terbinasa di Ie Hoa Tai, Jie Siong Gan melanjuti, jikalau perkaranya itu dibiarkan saja, pasti namanya. Partai kita bakal tercemar, maka itu aku lantas pergi ke sungai, niat mencari perahu-perahu kita yang melakukan pengawasan di sana. Lantas aku menemui peristiwa yang hebat, aku melihat puluhan mayat mengambang dan hanyut, dan semuanya mayat orang-orang kita yang baru tiba di sini. Aku periksa mayat mereka itu. Menurut dugaanku, mereka tentulah roboh sebagai kurban tak jauh dari Tong Tau, para Tochu, kamu tak bebas dari kesalahan sudah berlaku Alpa. Enam orang itu kaget maka mereka pucat, mereka tak dapat membuka mulut mereka Jie Siong Gan berbangkit, tangan bajunya dikibaskan. Tapi partai kita bijaksana kata dia, tertawa-tawar, terutama sekarang kita lagi membutuhkan tenaga bantuan, aku tidak mau mengambil tindakan keras, aku berpendapat siapa bersalah, dia mesti bekerja keras, dia mesti berbuah casah, untuk menebus dosanya, sebaliknya, siapa Alpa dan terus tak dapat mendirikan jasa, dia harus dihukum dua kali lipat sekarang. Lekas kamu pergi ke sungai untuk melakukan penilikan, buat memeriksa ada atau tidak perahu-perahu kita yang lenyap, yang terkatung-katung di tengah sungai, atau saudara-saudara kita yang masih hidup, aku sendiri perlu pergi ke suatu tempat untuk mengurus sesuatu, nanti sekembalinya aku langsung pergi ke Tongtou untuk menerima laporan dari kamu. Enam orang itu lantas bangun berdiri, yang lima segera berangkat pergi, tinggal yang keenam, seorang yang bermuka kuning seperti muka tikus, kumisan, dan tubuhnya Kate, dia menjurah dan berkata, Pangko baru. Datang dari tempat yang jauh, tentu Pangcu lapar, maka itu nanti aku pergi menyiapkan barang hidangan, untuk Pangcu dahar dulu, habis itu barulah Pangcu berangkat pergi. Jia Syonggan mengangguk. Pian Tocu, ia berkata, kau telah turut aku 20 tahun, kau dapat dipercaya, tahukah kau kenapa aku meninggalkan markas besar kita? Tocu katai dan kurus itu berpikir. Pangcu jerdik dan berpandangan jauh, apa yang Pangcu lakukan senantiasa luar biasa, ia menyahut, maka itu aku yang bodoh, tak dapat aku menerka. Cobalah kau duga, Syonggan mendesak. Si katai kurus itu menyahuti cepat, apa mungkin Pangcu telah mengetahui benar C.E.C. belum mati dan karenanya Pangcu mau mencari sahabat-sahabat untuk membantui? Syonggan tertawa lebar. Benar-benar kau ketahui hatiku katanya, ketika dulu hari aku mengambil tindakan terhadap C.E.C. kau bersama Chin Hong turut mengambil bagian, meski demikian, kau cuma dapat memadu separuhnya, pada bulan yang lalu Yan keepomusna karena itu Yan Hong telah datang padaku, inilah kebetulan, aku lantas tanya dia tentang C.E.C. menurut katanya, C.E.C. telah dijebaknya pada 10 tahun dulu, dijebloskan dalam ruang dalam tanah, hanya selama itu dia tidak pernah memeriksa, tapi dia menduga C.E.C. sudah mati. Aku sanksikan keterangan itu, karena itu setiap kali aku ingat C.E.C. hatiku menjadi tidak tenteram. Aku percaya jikalau benar C.E.C. masih hidup, satu kali dia tentulah bakal datang mencari aku, inilah sulit, aku merasa aku bukanlah tandingan dia, aku telah memikir meminta bantuan sahabat-sahabat, aku bersangsi. Bagaimana kalau rahasia terbuka? Pasti aku tak dapat bertemu orang. Tengah aku bingung itu, aku mendengar berita halnya tiga macam mustika diantaranya, kitab ilmu silat Lai Kang Kang Pou, yang katanya berada di Kang Lam, siapa berhasil memiliki kitab itu dan mempelajarinya sampai mahir, dia bakal menjadi jago tanpa lawan, umpama C.E.C. datang dia pun tak nanti dapat berbuat apa-apa. Apakah Pang Chu sudah dapat tahu kitab itu berada di tangan siapa? J.E.S.Yonggan mengangguk si Keit dan kurus itu nampak girang. Bagus dia katanya Ring, jikalau Pang Chu menjadi si jago tunggal. Kau boleh menjagoi dunia rimba persilatan. Ketua itu mengerutkan alis, ia mengalap tangan. Tian Cheng, jangan kau pegat omonganku, ia kata. Setelah aku meninggalkan markas besar kita, benar-benar aku telah menemui C.E.C. di telah gahian Bu Ou, dia benarlah yang dibilang si orang aneh berkaki satu itu. Tocu si Pian itu kaget sekali. Inilah berbahaya dia kata, kalau C.E.C. datang dan Pang Chu kebetulan tidak ada, habis bagaimana? Si Yonggan membuka matanya lebar-lebar, sinar matu itu bengis, ketika dia berkata pula, dia tertawa dingin. Menurut dugaanku, demikian katanya, sebelum C.E.C. dapat pulang Leng Hau Jula Badak itu, dia pasti tak ada. Muka mendatangi markas kita, aku pula mau menduga, sekarang ini dia muncul di kota Kim Leng dan dia membinasakan saudara-saudara kita di sungai, maksudnya tak lain tak bukan adalah guna memancing aku datang ke sini, supaya dia dapat memaksa aku mengeluarkan Leng Hau itu. Hektometer, dia kira aku si orang Shijie orang macam apa. Apakah dia sangka aku dapat terjebak olehnya? Ia berdiam sebentar lantas ia mengeluarkan sebatang Leng Chie dan menyerahkannya pada Pian Cheng Seraya berkata pula, selama aku belum kembali, kau dapat mewakilkan aku mengurus segala apa di sini, terutama untuk menyelidiki di mana adanya C.E.C. serta menilik gerak-geriknya, kau mesti berhati-hati, jangan kau bentrok dengannya sekarang aku mau bersantap dan beristirahat sebentar jam 4 aku mau pergi, karena itu tak usah kau menantikan aku, kau pergilah. Pian Cheng menjura, dengan cepat ia berlalu. Jiak Hui melihat semua ilu, tiba-tiba ia dapat satu pikiran, jikalau aku dapat mempunyai Leng Chie itu, pasti aku bisa memberikan segala perintah palsu, dengan begitu aku dapat membuat Tian Hang Pang saling bunuh, hingga partai itu bakal ambruk sendirinya. Dengan begitu juga aku dapat membuat Jiay Xiong Gan terpaksa kabur, hingga C.E. Supaya mendapat keleluasaan untuk membereskannya. Begitu berpikir, bocah itu begitu mengambil putusan, lantas dia meninggalkan rumah itu, dia lari ke gang kecil itu waktu rembulan sedang guram, tetapi dia masih dapat melihat tubuhnya Pian Cheng sejarak tujuh tombak. D.L.A. mengejar terus Raya memanggil, Pian Tocu, tunggu sebentar. Pian Cheng mendengar panggilan itu, dia heran, dia menghentikan tindakannya, begitu dia menoleh, dia melihat satu bayangan lari ke arahnya, untuk bersiaga, segera dia menghunus pedangnya. Siapa kau dia menegur? Kam Jack Hui memikir menyerang begitu ia datang dekat, sebelum orang bercuriga, maka itu melihat orang waspada, ia menukar siasat, ia berhenti berdiri setelah ia datang dekat, ia lantas bersenyum. Pian Cheng mengawasi ia melihat orang asing sekali baginya. Kau siapa ia tanya, kau mempunyai urusan apa? Jangan curiga, Pian Tocu, sahut Jack Hui, pelahan sekali, aku Pek Hui, murid baru dari Jepang Kho, jadi pang C masuk ke dam rumah, aku dilarang turut aku dipesan untuk nanti membantu Tocu, katanya, karena pang Cuh hendak mencari kitab silat Lekeng Kun Pou, kalau aku ikut, aku cuma membuat pang Cuh berabah saja, maka itu aku diperintah turut Tocu. Akal ini tidak sempurna bagusnya Pian Cheng seperti terdesak hingga dia menjadi kurang teliti. Oha, Pek Lao Tee katanya karena pang Cuh yang menitah sukai, aku menerima bantuan kau. Mari kita berangkat sembari jalan kita dapat beromong-omong. Baiklah, menyahut Jack Hui. Lantas keduanya berlari-lari sampai di tembok kota, mereka lompat untuk lewatnya. Pian Cheng tahu jalan, ia mengambil jalan motong, dari sini langsung mereka menuju ke tepi sungai. Rembulan muncul pula, maka pesisir menjadi terang sekali pasir terlihat putih dan sungai berkilau seperti sisik emas. Jack Hui memandang kelilingan pesisir itu sunyi sekali, ia pikir inilah tempat untuk ia turun tangan. Selagi orang berpikir itu mendadak Pian Cheng mencelat setombak jauhnya, tangannya sekalian menghunus pedangnya terus. Dia tertawa dingin dan menegur, bocah hampir aku si orang si Pian kena diperdayakan kau. Kalau kau muridnya Pang Cu kenapa kau tidak dia masuk? Kau sebenarnya siapa? Lekas omong terus terang jikalau kau mendusta, di sini aku nanti membuat tubuhmu rebah sebagai mayat bengis suaranya To Cu ini. Ji Yak Hui pun kaget, hingga ia berpikir, pantas Pian Cheng ini menjadi tangan kanannya Ji Ye Song Gan, dia tak dapat dipandang dari cecongornya saja, dia benar-benar cerdik pantas sebagai To Cu kecil dia dipercayakan sebagai wakil ia pun cerdik, tak kecewa ia menjadi muridnya si Neng Siu Su. Ia tertawa nyaring dan berkata, Piao To Cu, pantas Pang Cu sangat memuji kau, kau cerdik sekali. Benar-benar akulah murid baru dari Pang Cu jikalau kau tetap tidak mau percaya aku, kau dengar, aku tuturkan segala apa semenjak aku turut Pang Cu datang kemari, setelah mendengar keteranganku aku percaya, kau tidak bakat curiga lagi. Pian Cheng mencekal pedangnya, ia bersiap sedia. Kau bicaralah katanya. Ji Yak Hui masih ingat segala penuturan Siung Gan tadi di dalam rumah, ia mengulangi semua itu. Pian Cheng menjadi bersangsi, dia berpikir nampaknya dia tidak mendusta, kenapa Pang Cu larang dia turut masuk? Kenapa? Lantas da menanya, kau turut Pang Cu ke rumah Kim Leng Jiye Pa, kau mesti ketahui rumah mereka itu di mana letaknya, madap ke utara atau ke selatan pula di dalam rumah mereka masih ada siapa lagi? Pian To Cu, kau terlalu kata Si Bo Chah sambil tertawa, dia cerdik dan tabah. Aku memang turut Pang Cu datang ke kota Kim Leng, tetapi aku tidak diajak pergi ke rumahnya Kim Leng Jiye Pa. Aku dititahkan di rumah penginapan. Mana aku tahu rumahnya dua saudara Sian di mana dan madapnya ke selatan atau ke utara. Ji kalau tetap kau curiga, Sudahlah, percuma aku turut kau, baik aku kembali kepada Pang Cu. Jiak Hui berpura ngambul, terus ia putar tubuhnya, seperti juga ia mau pergi pulang. Pian Cheng terkejut. Lao Teh tunggu ia memanggil. Maaf aku keliru menyangka kau. Justeru orang berkata itu, tubuhnya Jiak Hui mencelat, sedang dari mulutnya terdengar suaranya, hektometer itulah gerakan Liong Hui Ki U Tian atau naga terbang ke langit lapis sembilan. Dengan begitu, dari atas ia menerkam tocu Tian Hang Pang itu. Pian Cheng kaget bukan main dia lompat ke samping, sedang pedangnya, yang sudah dimasuki ke dalam sarungnya, dia hunus pula. Jiak Hui tertawa nyaring, kembali tubuhnya mencelat tinggi, pedangnya menikam ke dada orang. Sembari berbuat begitu, ia tertawa pula dan kata, Pian Cheng, malam ini kau terimalah nasibmu. Pian Cheng melihat gerakan orang, ia tahu bocah itu liai, karena mana ia menjadi terancam bahaya, meski begitu, ia tertawa dan kata, Bocah, memang aku telah melihat kau mencurige sekarang, kecurigaanku itu berbukti kau menghendaki jiwaku? Tidak mudah jikalau kau berhasil aku akan menghilang dari dunia Kang O. Kata-kata ini diakhiri dengan tangkisan yang diteruskan dengan penyerangan tiga kali beruntun, itulah sebab yang pertama dan kedua kali tidak mengenakan sasarannya. Jiak Hui tidak takut, dia ganda tertawa. Tiga kali dia berkelit, paling belakang dia mengegos ke kiri, dengan begitu tangan kirinya dapat membalas menyerang dengan cepat, mengarah rusuk kanan si Tochu. Pian Cheng gelagapan, akan tetapi ia masih sempat menabas, guna menghalau ancaman bahaya itu. Jiak Hui bermata jeli dan gesit kaki tangannya, ia mengelit tangan kirinya itu, sembari kelit, tangan kanannya meluncur, lima jarinya menyamber pedang musuh, untuk dirampas. Pian Cheng terkejut inilah ia tidak sangka, ia sampai mengeluarkan peluh dingin, ia masih dapat membebaskan diri, karena ia pun lincah sekali. Tapi ia telah kena didesak, ia lantas didesak terus. Jiak Hui tidak sudi memberi nafas pada lawannya itu. Karena terdesak berulang-ulang, meski ia kaget dan berkhawatir, Pian Cheng toh menjadi gusar, ia mengertak giginya. Bocah, aku akan mengadu jiwa denganmu. Ia menjerit benar-benar. Ia menikam hebat sekali sampai ia seperti melupai ilmu silatnya. Jiak Hui menjadi repot, ia menduga kepada ilmu pedang yang istimewa, ia tidak tahu orang sebenarnya sudah kalap. Ia menenangkan hati, untuk dapat melayani dengan baik. Belum selang lama baru ia menginsafi kenekatan orang. Dengan memperoleh ketenangan, ia dapat melayani dengan baik. Akhirnya ia tertawa nyaring memecah kesunyian sang malam. Pian Cheng kalap hatinya berdebaran, ia bertambah bingung karena desakannya itu tidak juga memberi hasil, ia menjadi kacau pikirannya mendengar tertawa lawannya itu selagi begitu kembali ia melihat tubuh orang mencelat. Kali ini Jiak Hui menggunai tipu silatnya Sin Heng Siu Su yang dinamakan Tian Hao Seng Xia, atau Bintang Bima Sakti Jatuh. Tian Cheng kaget dan bingung, dia gugup. Dia lantas mengangkat pedangnya, untuk menangkis sambil menabas. Lalu dia menjadi kaget lagi, mendadak dia merasa jeriji tangannya nyeri, tanpa merasa cekalannya terlepas, pedangnya mental ke udara, menyusul mana napasnya seperti mandek matunya pun berkunang-kunang. Matanya itu mesti dimeramkan, itu artinya dia menerima binasa, tapi dia tidak keroboh dan jiwanya tidak melayang pergi, dia cuma merasa punggungnya ditotok beberapa kali, lantas dia tidak mendengar apa-apa. Tidak dapat dia melawan perasaan yang ingin mendapat tahu, dia membuka kedua matanya, apa yang dia lihat? Jiak Hui berdiri di depannya dengan wajah berseri-seri. Bocah, kau berani menghina aku dia membentak saking mendengkol. Baru dia berkata sampai di situ. Lantas dia berhenti, dadanya sesak, darahnya seperti mendesak. Tubuhnya terus nyeri bagaikan di gegit tular, sakitnya bukan kepalang, tak sanggup dia bertahan, maka matanya mencelos dan berputar keringatnya di jidatnya. Bagaikan ular kehabisan tenaga, dia roboh terkulai di tanah paling akhir dia menjerit menyayatkan hati. Jiak Hui tertawa, ia merogoh kesaku orang, untuk mengambil lenci ia angkat itu. Untuk melihatnya diterangnya rembulan benar itulah lemcana terbuat dari emas, kiri dan kanannya terukirkan masing-masing seekor burung hang serta delapan huruf yang berarti, siapa melanggar perintah, dia binasa. Setelah memeriksa Jiak Hui masuk ileng chia kesakunya, terus ia menepuk dada pianceng, atas itu lenyap perasa nyerinya si tocu pangcoan akan tetapi berbareng tenaganya pun habis. mulutnya tak dapat mengeluarkan suara si bocah mengawasi sambil tertawa. Maafkan aku, terpaksa aku membuat kau begini, ia kata, aku masih hendak mempertemukan kau dengan satu orang dengan siapa. Sudah lama kau berpisah setelah berkata Jiak Hui mengangkat tubuh orang, untuk dikempit, buat dibawa lari. Bab 15. Kuil Hui E Sien Kyo di kota kecamatan Tongtou terletak di kota barat, sudah tua dan rusak kuil itu, temboknya roboh di sana-sini. Di samping itu ada kebon sayur. Malam itu, di antara sinar rembulan, terlihat, seorang lari ke situ dengan tangannya mengempit sesosok tubuh. Dia melewati kebon sayur, dia sampai di depan kuil, terus dia masuk ke dalamnya. Gelap ruang dalam kuil itu, beda dengan di bagian luarnya, karena itu, orang itu mesti mementang matah, tajam-tajam untuk dapat melihat seluruh ruang, dia merasa tidak enak, karena bau busuk menyerang hidungnya. Kemudian dia menjadi bingung, karena dia tidak dapat mencari orang yang dia cari. Kuil itu kosong dari manusia, dia bergelisah sendirinya, sebab dia punya tugas lain, kalau Jiay Sionggan keburu pergi, gagal dia menguntit ketua pangcoan itu. Karena dialahkan Jak Hui bersama orang tawanannya, Pien Cheng, tocu dari Tian Hang Pang. Selagi bergelisah itu, tiba-tiba Jak Hui mendapat cium bau arak yang harum, mendadak hatinya menjadi lega, segera ia mengangkat tindakannya, menuju ke arah dari mana bau arak itu bersiur, ia sampai di ruang belakang di mana ia terus mendengar suara menggeros. Mendengar itu, ia tertawa dalam hatinya. Heran orang tua ini pikirnya, masa ia tidur di tempat demak dan bawah ini? Ia bertindak untuk melewati pintu yang samping, atau ia lantas merasa lengannya ada yang cekal, ia tidak menjadi kaget atau takut, sebaliknya ia tertawa dan kata, Supie, kau getap sekali. Terdengarlah suaranya C-E-Cit-Hektometer kalau orang belajar silap tetapi telinganya tak terang dan tidurnya tak getap. Delapan C-E-Cit tidak ada artinya. Jiyak Hui tertawa pula. Supie, aku memperoleh hasil, ia berkata terus ia tuturkan pengalamannya. Jikalau begitu, perlu sekarang juga kita pergi ke sana kata Seng Paman. Bagaimana dengan Pian Cheng ini? Aku malas melihat dia pula, kata C-E-Cit kau totok jalan darah matinya, kau lempar dia di belakang meja patung. Jiyak Hui menurut, bahkan ia bekerja cepat sekali, maka di lain saat terlihatlah dua tubuh lompat keluar dari dalam kuil. Berlari-lari seperti bayangan. Tidak terlalu lama. Tibalah dua tubuh itu di rumah yang ditunjuk Jiyak Hui selagi mendekati pintu, mereka justru mendengar suara pintu dibuka, lekas-lekas mereka bersembunyi di tempat gelap. Dengan bantuan sisa rembulan, terlihat Jiyai Sionggan keluar dari pintu, terus dia bertindak cepat memasuki gang di dekat situ dan melewatinya seterusnya. Dia jalan terus bukan di jalan umum hanya di tanah tegalan yang sunyi dan sukar dilaluinya. Dia jalan di tepian sungai. Dia jalan terus. Nyatalah dia menuju ke Kuih Inchung. Di sini dia bukan menghampirkan rumah untuk mengetuk pintu dan lompat naik ke atasnya, dia justru lompat ke atas sebuah pohon di mana terus dia berdiam, rupanya dia lagi menantikan sesuatu. C. Echit dan Jiyak Hui berdiam dalam gombolan di tepi sungai dari mana mereka dapat memasang mata. Tidak lama maka terlihatlah munculnya Kuih Inchung bersama dua kacung yang menjadi muridnya, dia menggendong kedua tangannya nampak dia tenang sekali, lalu Tiau Hang dan La Xiaohang pun nampak di tepi sungai. Mereka semua tidak lolos dari pandangan matanya C. Echit dan Jiyak Hui. Jiyak Hui benci sekali pada Jie Xionggan, maka itu ia mengeluarkan tiga batang paku sam lengkong ciam dengan apa ia menimpuk ketua Tian Hang Pang tanpa ketua itu dapat berbuat apa-apa, kecuali dia heran dan mendongkol dan lantas mengangkat kaki. Setelah tinggal berduaan saja Jiyak Hui kata, Supai, mari kita masuk ke dalam. Jiyak Xionggan dibantu Boanen dan Hut Goat, pasti dia bakal berhasil mendapatkan kitab ilmu silat itu. Jikalau kita tak dapat mencegahnya mungkin kita bakal jadi pusing. C. Echit menggileng kepala. Tak usah kita ke susu, katanya, Chuan Ingan Kui Lem Chiao bukan orang yang mudah dihadapkan. Mana bisa Jie Xionggan dengan gampang saja mendapatkan kitab itu tanpa ada pegangannya, tidak nanti Kui Lem Chiao berani bertentangan dengan si Bun Buya kelihatannya bencana rimba persilatan bakal mengambil tempat di Kui In Chiong ini. Bagaimana begitu, Supai, dia tanya. Kitab ilmu silat itu adalah kitab yang sampai pun dalam mimpi ingin dipunyakan orang-orang kaum rimba persilatan. C. Echit menjelaskan makin lama tersiarnya makin luas, pasti itu mengundang lebih banyak orang lagi. Bahkan aku percaya, dalam tempo 10 hari ini, Kui Ye In Chiong bakal jadi tempat berkumpulnya banyak jago, dan mungkin sekali akan datang pula orang-orang yang lihai sekali, barangkali inilah yang membuat Jie Xionggan tidak berani bertindak sembrono, sekalipun dia dibantu kedua bocah, Kui Ye Lem Chiao wadah terlalu cerdik. Untuk ia memberitahukan kedua muridnya tentang tempat simpannya kitab itu. Jie Khoi berdiam sulit ia akan mengerti pendapat paman guru ini. Si Bun Buya lari meninggalkan Kui Ye Lem Chiao buat segera kembali ke dalam Kui Ye In Chiong, ia heran mendengar kedatangannya Ceng Xia Jie Aie serta si anak muda si Kongsun yang tengah-tengah jidatnya, di sambungan alis ada tai lalatnya merabah ia berkata dalam hati kecilnya. Kenapa Ceng Xia Jie Aie mendapat tahu aku berdiam di sini sudah 20 tahun, belum pernah aku berlalu dari sini, kecuali baru kira 2 tahun. Suka juga aku melangkah sejauh luar kota, heto meter tentulah Kui Ye Lem Chiao ingin menyingkirkan aku, maka dia menyuruh orang mengisikinya, supaya mereka itu datang. Kui Ye Lem Chiao, demikian busuk. Tak dapat aku memberi ampun padanya. Dugaannya Dobie tidak meleset jauh, memang Kui Ye Lem Chiao mengandung niat menyingkirkannya, diundangnya Li Tiong Hoa juga berhubung dengan maksud itu. Hanya adalah keliru kalau Lem Chiao yang mengisiki Ceng Xia Jie Aie. Begitu memasuki pintu pekarangan, si Bun Bu Ye sudah berpapasan dengan seorang kepercayaannya, yang mengisiki ia beberapa kata-kata, atas mana ia menyeringai terus ia tertawa-tawar, terus ia masuk ke dalam. Masih hatinya bimbang, sekarang ia pikirannya bagaimana ia mesti melayani Ceng Xia Jie Aie berbicara. Selama cita-citanya belum berwujud, ia segan mencari musuh apapula musuh yang lihai, bagaimana kalau anak muda Si Kongsun itu memaksa ia mengangkat senjata? Belum memasuki ruang depan, tindakan Bu Ye mulai menjadi perlahan. Dia bersangsi untuk bertindak terus, begitu dia memindahkan kaki kirinya ke ambang pintu Tia, dia sengaja tertawa lebar dan berkata, bagaimana berbahagia aku si orang Si Sobun berjodoh berkenalan dengan dua jago kenamaan dari Ceng Xia, sungguh berbahagia, sungguh berbahagia ketika itu, matanya lantas dipasang tajam, maka dia melihat dua orang tua katai dan kurus kering yang satu memelihara kumis jenggot seperti kumis jenggot kambing, yang lainnya tak ada kumis atau jenggotnya sama sekali. Dengan duduk di kursi, kepala mereka tak sampai melewati belakang kursi itu di belakang mereka berdiri si anak muda dengan pedang di punggungnya, benar dia mempunyai tai lalat di entong, di tengah jidat di mana kedua alis hampir menempel satu dengan lain. Kedua orang tua Kate itu belum berkata apa-apa Tempo Sabon Buye mengucapkan perkataannya yang terakhir atau si anak muda sudah memperlihatkan Roman gusar dan terus membentak. Bangsat, kau kembalikan jiwanya ayahku seraya pedangnya menyambar. Buye mengasih dengar suara hektometer sambil ia berkelit berlompat tujuh kaki, ia lantas dapat mengenali orang menyerang dengan tipu silat Ceng Xia Pei yang dinamakan Angin Musim Rontok Menyapu Daun, ia pun melihat ilmu silat orang lihai sekali. Habis itu terdengar angin menyambar, terlihat dua tubuhnya si orang-orang Kate berlompat menyelat di antara mereka itu berdua, sedang si orang tua dengan kumis, jenggot kambing gunung berkata dengan gusar, anak liang, buat apa terburu tidak keruan? Kita mesti pakai aturan dulu, baru kekerasan. Sabon Buye tahu kedua orang tua itu di samping ilmu silatnya yang lihai juga sangat membenci kejahatan, si kumis jenggot kambing gunung itu bernama Kolet, dan yang tak berkumis Anghie. Memang biasanya mereka berdua tidak pernah berpisah, nama mereka kesohor di sucoan barat siapa berani mengieya terhadap mereka, itu berarti ancaman. Bahaya jiwa. Siau hiap ini pastilah murid jiwa loosu kata si bun Buye tertawa. Aku sabon Buye, seumurku belum pernah aku bermusuh dengan siapa juga, maka itu mungkin siau hiap ini keliru memperoleh keterangan bolehkah aku mendapat keterangan duduknya hal? Kok yit mengawasi tajam pada kengtian ciu? Taruh kata seabun tidak menanyakan, kami ingin minta penjelasan, kata dia dingin, kami si dua tua bangka yang belum mau mampus telah melakukan perjalanan jauh dari sucoan, maksudnya cuma ingin mengetahui peristiwa dahulu hari itu. Memang, pemuda ini adalah murid kami, dialah Kongsun Bokliang, anaknya Kongsun Koliong, yang menjadi saudara angkat loosu. Seabon Buye mengasih lihat Rumen Girang berbareng kaget. Apa? Dia anaknya adik angkatku Si Kongsun itu kata dia, keras, sungguh tian murah hati, adik angkatku itu telah mempunyai turunan lantas, dia lompat maju seraya mementang kedua tangannya, untuk merangkul. Anak muda itu melihat cahaya merah meniemer kepadanya, ia lompat mundur. Bangsat tua, jangan berpura-pura baik hati ia mendamperat. Apakah kasangka Kongsun Bokliang dapat diperdayakan? Seabon Buye berdiri diam, sinar matanya guram, dari matanya itu terlihat air mengalir. Agaknya dia penasaran sebab seperti terfitnah, seorang diri dia berkata, apakah artinya ini? Kedua orang Kate dari CSNG Siapai itu agak bingung. Mereka saling mengawasi. Mungkinkah benar Buye tidak berbuat seperti dituduh, seperti bunyinya berita di luaran? Toh Warta membelang dia benar pembunuhnya Kongsun Kho Liyong, kalau bukannya dia, siapa pembunuh yang benar itu? Kongsun Bokliang pun tercengang, tetapi inilah disebabkan anggapannya lain dari anggapannya kedua gurunya, ia heran untuk kelicikan seabon Buye, yang dapat main sandiwara demikian mahir. Orang mirip pular berbisa atau kalah yang pendiam. Seabon Buye memang merasakan kesulitan, ia menyesal yang ia telah kesalahan membunuh saudara angkatnya itu, ia lantas menangis terisak-isak. Kongsun Hyantit, hebat salah paham kau terhadap aku si orang tua, ia kata, aku tidak menyesal atau menggusari kau, aku hanya menyesal karena aku telah terlambat satu tindak hingga aku membuat seluruh keluarga sahabatku mesti hilang jiwanya. Penjahat itu bekerja sangat pandai dan bersih kau tahu tiga tahun sudah aku mencari dia, aku tidak berhasil, endusan sedikit juwata aku dapatkan hingga aku merasa tawar hatiku. Begitulah selama lima belas tihun aku menumpang tinggal di kuih Inchung ini. Benar-benar aku tidak tahu saudara koliong masih ada turunannya ji kalau tidak sekalipun mesti berjalan dengan merayap tentulah siang-siang aku sudah pergi ke Cengsia. Kok ia tetap bersikap dingin? Seabun losu, benar-benarkah kau tak ketahui duduknya peristiwa? Ia tanya, di rumahnya keluarga Kongsun itu orang telah dapatkan senjata rahasiamu, di antara kurban-kurban, mengenai itu, apa kau mau bilang? Ketika aku sampai di sana, justru tengah malam tanggal 24 bulan 12 di saatnya kawanan penjahat kabur bubaran, ia berkata, berduka. Aku membekal tiga macam senjata rahasia aku telah guna itu, semuanya lolos. Aku mengejar sampai seratus beberapa pululi, aku tidak berhasil semua penjahat itu dapat menghilang. Ada kemungkinan selagi aku mengejar, di rumah masih ada penjahat yang bersembunyi lantas dia menggunai senjataku itu, guna memindahkan bencana terhadapku. Biarnya begitu, kenyataan ada terlebih kuat daripada penyangkalan, maka itu jikalau Jiewe Loosu serta Kongsun Hyanti tetap menuduh aku, sekarang aku berada di sini, terserah kepada kamu untuk membunuh. Aku, supaya Kongsun Hyanti tercapai cita-citanya menuntut balas, tidak sedikit juga aku tidak penasaran. Habis berkata air matanya jago tua ini mengucur semakin deras. Cheng Xiajie Aie saling mengawasi pula, mereka bingung, mereka sangat cerdas dan cerdik, tetapi sekarang mereka tak dapat mengambil keputusan. Kongsun Bokli yang sama bersanksinya seperti kedua gurunya ia menjadi gusar bercampur kemenyesalan dan kedukaan, lah penasaran tidak keruan. Kedua matanya merah, air matanya mau mengucur turun, sekian lama ia berdiam secara begitu, mendadak ia berseru, sambil maju ia menikam Seabon Buye, yang ia arah jalan darahnya aukiat. Seabon Buye berdiam tanpa bergerak, ia menghela nafas sambil merapatkan kedua matanya. Tahan Ang Hiye berseru seraya tubuhnya mencelat, tangannya diulur untuk dengan dua jerijinya menjepit pedang muridnya. Seabon Buye membuka matanya, ia tertawa sedih. Aku menyesal tidak dapat aku membersihkan diriku, ia berkata perlahan. Jikalau aku mati di tanganmu, Hiantit, aku tidak menyesal, hanya aku penasaran justeru si orang jahat dapat hidup merdeka dan berbahagia, hingga karenanya pastilah adik koliong di dunia baka akan tak dapat memeramkan matanya. Kongsun Bokli yang menjadi tercengang, apakah kau tahu siapa penjahat itu dia tanya, masih dia penasaran. Seabon Buye menggoyang kepala, Jikalau aku siorang tua tahu tidak nanti aku membuatnya Hiantit mendendam selama 18 tahun, sahutnya. Lalu ia meneruskan kepada Cheng Xiajie Aie, sudah 8 tahun aku tak berpertemu dengan Kongsun Hiantit. Itu artinya di antara kita tidak ada perhubungan apa-apa, adalah selama aku berada di Taihengsan, D. Zana aku dapat menerima suratnya Saudara Koliong yang dibawa dengan perantaraannya Lise M. Choan, guru silat kenamaan dari Yang Kiyok. Saudara Koliong menulis sendiri surat itu, dalam mana ia mengatakan bahwa ia lagi terancam bahaya mati atau hidup, maka ia minta aku segera berangkat untuk membantunya. Ketika aku tiba keluarga Kongsun sudah menjadi kurbannya tangan jahat oleh karena bunyinya surat Saudara Koliong tidak jelas, tak dapat aku menduga ada apa, dia menghela nafas, dia menambahkan. Saudara Koliong menitipkan anaknya yang yatim piatu kepada Jiyoie Loosu, tentulah ia ada mengandung sesuatu maksud, apakah sebelum itu Jiyoie Loosu tidak mendengar apa-apa? Kedua jago Ceng Xia itu menggeleng kepala. Kongsun Bok Liang, yang menjadi bersangsi, berkata, di waktu masih kecil aku ingat samar-samarayahku pernah omong tentang suatu kitab yang luar biasa yang katanya menyebabkan kaum rimba persilatan mengincarnya. Mendengar itu, Ceng Xia Jiyoie agaknya tertarik hatinya, lantas mati mereka menatap murid mereka itu, sinarnya seperti mau menyesalkan kenapa Tad tadinya Seng murid tidak pernah menyatakan demikian kepada mereka. Murid itu membadai hati gurunya, hatinya gelisah. Bukannya murid tidak mau memberitahukan Suhau, ia berkata, ketika itu ayahku pernah menceritakan bahwa ia menyimpan sejilid buku luar biasa yang katanya di belakang hari dikhawatir nanti diarah oleh orang-orang yang menghendak. Bagaimana halnya, murid tak tahu, tetapi itu waktu ayahku telah memesan, siapapun tak dapat membocorkan hal kitab itu. Buku itu aneh, kecelakaan keluarga ku pun aneh, maka hektometer kedua guru itu mengasih dengar suaranya, atas mana muridnya berhenti bicara. Seabon Buye tunduk mengawasi lantai, ia seperti memikirkan sesuatu. Pengah orang berdiam itu, dari luar terdengar suara ini, cungcu datang dan lantas terlihat kuye Lem Chiao bertindak masuk. Seabon Buye mengangkuk kepalanya, cepat sekali terlihat wajahnya menjadi biasa pula, dalam sekejap lenyaplah kedukaannya barusan, ia mengajar kenal Lem Chiao dengan ketiga tetamunya itu. Habis perkenalan itu, Lem Chiao memandang adik seperguruannya. Sute, ia berkata, matamu merah dan bengul, kau seperti habis menangis, sebenarnya telah terjadi perkata apakah? Buye tidak menyembunyikan rahasia, ia menjelaskan halnya Kongsun Bokliang mencari ia sebagai musuh. Mendengar keterangan itu, kuye Lem Chiao terlihat heran, dia sampai tercengang tetapi segera diakata girang, oh kiranya Kongsun Xiao Hiap adalah putranya adik Kho Leong. Sudah 21 tahun aku tidak bertemu saudara Kho Leong itu, aku selalu memikirkan dia, sebenarnya aku menyesal mendengar malapetaka yang menimpannya. Aku pun menyesal kapan aku ingat kita orang kaum Kang Ong jarang yang mati tenang. Akan tetapi Tian Maha Adil dan pemurah, maka aku harap mudah-mudahan Xiao Hiap nanti dapat mencari musuh keluargamu itu. Baru Lem Chiao habis berkata itu, dia melihat kedua muridnya datang dengan cepat, agaknya mereka mempunyai urusan penting. Cungcu, Jie Tai Hiap Pangcu dari Tian Hang Pang datang mohon bertemu, berkata Bu An In sekarang dia lagi menantikan di ruang Hoa Tian. Begitu berkata cuan rumah itu, yang terus berpaling kepada Cheng Xia Jie Aie dan berkata, maaf, Jie Wielosu, aku ingin keluar sebentar, silahkan Jie Wielosu bertiga duduk dulu. Silahkan, Cungcu, berkata dua tetamu itu. Lem Chiao mengangguk, terus ia berlalu bersama dua muridnya itu. Di dalam hatinya, Sobon Bu Ye terkejut melihat Bu An In dan Kut Goat. La berpikir keras, menduga-duga siapa sudah mebebaskan kedua kacung itu. Kalau penolongnya adalah Kwe Lem Chiao, urusan itu mesti ada akibatnya yang tak enak untuknya. Seberlalunya Lem Chiao, dia tertawa dingin dan kata, Kongsun Hyantit, apakah kau lihat barusan wajahku Ye Chung Chu berubah ketika dia mendengar penjelasanku? Sudah 15 tahun aku berdiam di sini, maksudku untuk membuat penyelidikan kalau kau tinggal di sini satu tahun saja, kau pasti akan mengetahui banyak. Kongsun Bok Li yang berpikir, ia bimbang, Kok It tertawa, dia kata, jikalau begitu kata seabun loo subaiklah, suka kami berdiam di sini untuk sementara waktu. Itulah yang aku harap Bu Ye tertawa, dengan begitu setiap waktu aku dapat memohon petunjuk dari Jie Wielo Su, sekarang marilah orang sisabun ini mengajak ketiga tetamuna ke ruang belakang. Bukit Chit He E San, yang pun dinamakan Liap San, pernahnya Liap San, pernahnya 50 li di timur laut kota Kim Leng, gunung itu penuh dengan pohon petjang tua-tua. Di situ ada kuil Chiat He E Sia serta bukit Chiat Hut Gla di mana terdapat banyak patung Buddha ukirannya putra mahkota C.E. Bun Hui. Pemandangan alam di situ indah dan menarik hati, sekarang di permulaan musim panas, bukit sedang permainya. Hari itu, Lohor, delatas Chian Hut Gia tertampak seorang muda dengan pakaian serba putih lagi berdiri menghadapi sebuah patung, ia memperhatikan dengan tenang tetapi perhatian tertarik. Baru kemudian, sambil menggendong tangan, ia mengawasi ke puncak gunung. Dalam gembiranya, ia bersenandung seorang diri tapi segera perhatiannya tertarik. Di jalan di depannya, ia melihat tiga orang yang sebentar nampak dan sebentar tidak. Karena jaraknya jauh, ketiga orang itu mirip titik-titik bayangan saja, cepat mereka itu bergerak. Pemuda itu adalah Li Tiong Hoa. Dengan matanya yang tajam, ia melihat samar-samar satu di antara ketiga orang itu mirip C.E. Cip karena orang berkaki satu dan menggunai tongkat, orang sudah lantas tiba di sebelah bawahnya, mereka segera dikenali benar C.E. Cip yang ada bersama Lin Tiang Keng dan Kam Jak Khoi. Bertiga mereka itu manjat ke Bukit Karang, Hiantue, kakakmu membuat kau menanti lama. kata C.E. Cip tertawa riang, dia menghampirkan, dia menjabat tangan orang, matanya menatap tajam. Dia tertawa pula dan berkata, Hiantue, baru lewat tiga hari yang sangat pendek, maka kau telah menemui jodohmu yang luar biasa sungguh, kau membuatnya kakakmu kagum. Tiong Hoa bersenyum, tentulah Tiang Keng sudah bicara tentang baninnya tidak mau mengatakan apa-apa urusannya banin menyulitkan ia, karena ia masih punya urusan dengan cek in yo, yang tak dapat ia lupakan, ia lantas mencekal tangan Jiak Hoi dan menanyakan halnya ini bocah. Jiak Hoi bersyukur untuk perhatiannya anak muda itu. Kemudian berempat mereka berduduk di batu karang, untuk saling menutur. Besok pagi aku hendak menjernihkan janji dengan Kuelem Chiao, kata Tiong Hoa. Berhubung dengan itu, buat kepentingannya kedua nona, mereka itu telah dipindahkan ke gunung Chiat Heesan ini saudara C. E, kau luas pengalamanmu. Coba bilangi aku, bagaimana aku harus bertindak besok? Apakah saudara bertiga mau turut aku pergi bersama? Kepergianmu ini Hiantue, tidak ada bahayanya, kata C. E. Chiat, karena itu untuk sementara tak usahlah kami turut, hanya di sana, dengan siapa juga tak dapat ke kau. Bergaul terlalu akrab, inilah untuk mencegah kau didenggikan atau dicurigai. Baik kau menggunai siasat menarik dan melepas. Kau berpura memaksa mau pulang ke Kim Leng, untuk mengurus rumah tanggamu, kau janji akan datang pula lagi dua atau tiga hari. Aku percaya dua-dua pihak bakal membaiki kau, hingga sebagai orang di tengah, kau nanti peroleh hasilnya. Dari kata-katanya J. E. Sionggan yang kucuri dengar selama tongtou, kata J. Akhui. Mestinya dia sudah mencari keterangan di Hang Hoa Sien di tepi telah gahian Bu Ou, pemilik warung teh itu tentunya telah melukiskan romanya Li Susyok. Li Susyok bentrok dengan seobon buye, dengan pergi ke Kuih Inchung, bukankah Susyok menjadi seperti mengantarkan diri ke dalam mulut harimau? Kenapa Supai Justeru bilang tak ada bahayanya? Memang tidak ada bahayanya C. E. Cip memastikan tertawa, kedua pihak sama-sama membutuhkan sesuatu, maka itu mereka masing-masing tidak nanti berani menambah musuh. Rasanya mereka juga belum mempunyai pegangan yang tentu. Tentang kitab silat itu kau jangan khawatir, kalau itu benar berada di tangannya Kuih L. M. Chiawaku menjaminmu. Biar bagaimana Jack Kuih Toh tertawa, angin dingin, tak dapat kita berdiam lama di sini, kata Tiang Keng. Rumahku ada di bawah sana, marilah aku menjadi tuan rumah menyambut kamu. C. E. Pangkyo, aku undang kau untuk minum beberapa cangkir. Aku memang ingin melihat wajahnya iparku yang cantik itu, kata C. E. Cip tertawa. Dengan kamu tidak berbicara sendiri, tidak berani aku membuka mulutku. Mukanya Tiong Hoa menjadi merah, jail, katanya, seraya ia lantas bangun, untuk berlari pergi, Lin Tiang Keng sudah bersiap ia lantas menyusul. Dengan tertawa nyaring, C. E. Cip menyusul juga, diikut Jack Kuih, ketika itu Seng Rembulan sudah muncul, jagat indah, angin bertiup perlahan. Besoknya pagi, Seng Batara Surya yang mulai muncul seperti diliputi Seng kabut hingga cahayanya menjadi guram, hingga Kuih Inchung menjadi guram juga, suasana seperti itu membuat juga hati orang terasa berat. Di waktu begitu Sabon Bu Ye, yang mengenakan baju hijau yang panjang, lagi berdiri di anggi jalan besar di tepi sungai di depan Kuih Inchung, jalan yang menuju ke kota. Dia mengangkat kepala, membiarkan mukanya diemak dengan hembusan kabut yang dingin nembus ke tulang-tulang. Dia seperti lagi dilanda kesulitan besar, yang belum dapat dipecahkan. Dia tahu dirinya lagi terancam bahaya maka itu dia memikir untuk menyelamatkan diri saja. Dengan pakaian demak, Bu Ye berpaling ke arah jalan besar arah kota, dia seperti lagi menanti orang, Seng kabut membuat dia tak dapat melihat sejauh lima tombak tetapi dia tetap memandang ke depan itu, kegelisahan membuat dia menggerak-geraki kakinya dan alisnya yang tebal berkerut. Lama dia seperti tersiksa itu, tiba-tiba alisnya terbangun dia melihat suatu tubuh berkelebat di dalam kabut di depannya itu. Cepat sekali tubuh itu muncul di depannya sekali. Orang itu berumur lebih kurang 40 tahun, sambil menjura, dia berkata, Lita Ihiap sudah berangka kemari, tak lagi setengah jam dia bakal tiba. Seabon Bu Ye memperlihatkan Roman gembira. Apakah Lita Ihiap ada bersama kawan atau kawan? Kawannya dia tanya. Tidak. Lita Ihiap menunggang kuda seorang diri. Begitu kata Bu Ye, lantas tangannya mengibas, kau sudah tidak punya kerjaan lagi, pergi kau pulang. Orang itu tunduk ia menyahuti ia lantas ia berlalu. Selagi orang itu pulang, Bu Ye bergerak maju, ia hendak memapak tetamunya. Sebentar saja dia telah terbenam di dalam kabut. Ketika matahari merah mulai bercahaya kabut, masih belum dapat disirnakan semua sebaliknya. Hujan gerimis halus mentemak akan bumi justru itu, tidakkan larinya kuda mulai terdengar. Itulah Tiong Hoa lagi mendatangi. Tiba-tiba ia dikejutkan pertanyaan ini. Lisi Ihiap apakah sejak kita berpisah kau? Baik-baik saja ia lantas menahan kudanya, matanya dipajang, lah heran sampai ia melihat munculnya kengtian Ciu Sabon Bu Ye dengan bajunya yang merah. Lantas saja alisnya bangun berdiri. Apakah Sabon Lo Su mencari aku untuk urusan dulu? Hari ia tanya, suaranya dalam. Sabon Bu Ye memberi hormat. Lisi Ihiap kau lah tetamu dan aku khawatir aku menyambutnya kurang hormat. Dia menyahut tertawa. Aku bukannya itu orang yang tidak insaf akan keadaan di dulu hari itu pun aku telah keliru mendengar bujukannya Yan Hong, hingga aku terpedayakan dan sudah menggelah terhadapmu. Peristiwa itu membuat aku menyesal. Karena itu aku minta jangan si Ihiap memandangnya sebagai perselisihan. Pula dari bokhus yang hiap telah aku mendengar tentang kasih Ihiap. Mereka sangat memuji, maka itu aku malu sekali. Aku mendengar si Ihiap bakal datang kemari, lantas aku menyambutmu si Ihiap maaf. Tiong Hoa tidak heran atas sikap lawan-lawan ini jadi benarlah dugaan C.E.Cit. Ia bersenyum ia lompat turun dari kuda. Kau baik sekali, Lo Sun Ia kata, gembira. Aku datang ke Kang Lam untuk menikmati keindahannya. Di luar dugaan aku bertemu dengan Yan Hong, aku tidak sangka dia membalas kebaikan dengan kejahatan hingga telah terbit banyak salah paham. Benar-benar aku tidak menyangka sekali dan menyesal karenanya. Kau hebat, Li Siou Hiap, kata Bu Wee. Hanya dalam tempa beberapa hari, namamu telah menggemparkan wilayah selatan dan utara sungai besar. Di sini telah datang tak sedikit orang rimba persilatan, mereka yang kagum terhadapmu, juga yang gemar nama besar, oleh karena itu aku memapak kau di sini, untuk memberitahukan jangan kau kaget apabila ada terjadi sesuatu di luar dugaan kau. Aku pun tak dapat menyembunyikan maksudnya Ku Ye Chung Chu mengundang Siou Hiap datang kemari. Habis berkata, So Bon Bu Ye menjura, terus ia memutar tubuhnya, buat pergi ke dalam rimba di samping mereka. Tiong Hoa memikir hanya sejenak lantas ia tertawa, lantas ia lompat naik atas kudanya, guna mengaburkannya ke arah Ku Ye In Chung, itu waktu, cuaca mulai cerah. Tiba-tiba di sebelah depan di tepi kali, terlihat lima orang lagi berdiri mengawasi. Tiong Hoa dapat melihat mereka itu, ia ingat kata-katanya Bu Ye barusan, belum ia menghentikan kudanya, mereka itu sudah maju, terus berdiri berbaris sejarak sepuluh tombak. Ia lantas menahan les kudanya. Apakah Tiong Tiong berlima saudara-saudara dari Ku Ye In Chung mendahului menegur mereka, ia merangkap kedua tangannya dan tertawa. Kalau benar, tolonglah mengabarkan Ku Ye Chung Ko bahwa aku yang rendah, Li Chie Tiong, datang membuat kunjungan. Tutup mulut, mendadak mementak satu di antara kelima orang IUI. Dia berjenggot lebat, matanya seperti macu harimau hidungnya seperti hidung singa, dan tubuhnya pun besar, bocah tak tumbuh mata, aku nanti bikin matamu terpentang. Dia lantas menunjuk satu kawannya seorang imam Kate, untuk meneruskan berkata, inilah Ku An Ku Biao Cheng Siu dari Kuil Mo In Ku An di Gunung Taisan. Sungguh seorang imam yang suci kata Tiang Ha A A. Cheng Siu berarti suci, mukanya Ku An Ku itu, ketua kuil, menjadi merah padam. Si metu harimau hidung singa itu menunjuk lain kawannya, yang tubuhnya kurus tapi matanya bersinar tajam. Inilah L.O. Eng Hiong Gantok dari Kengban yang bergelar Chiang Kin Kiam yang namanya tersohor sampai di luar lautan. Dia memperkenalkan pula, gelaran Chiang Kun Kiam itu menunjukkan orang lihai ilmu pedang telapakan tangan dan kepalanya.